Tunggu sebentar ya, nggak apa-apa. Ulan! Ulan! Oke. Nggak, 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 nggak. Ini udah mau sakit. Halo guys, balik lagi dalam channel gue. Guys, hari ini gue akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Lok Suma W.A.C. Korban ini merupakan seorang istri dari dokter spesialis anak yang terkenal. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Kita simak videonya. Pada hari ini, kita berkenalan dengan sepasang suami istri yang tinggal di daerah kota Lok Suma W. Mereka adalah Soekardi dan istrinya Laksmiwati Anggreni berusia 62 tahun. Diketahui jika Soekardi bekerja sebagai seorang dokter spesialis anak. Bahkan dokter Soekardi ini bisa dikatakan sangat terkenal di Lok Suma W.A.C. Selain itu, dokter Soekardi membuka praktek di rumahnya yang berada di Ruko Lantai 2, Jalan Merdeka Barat, Gampong Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Suma W.A.C. Sementara istrinya merupakan pensiunan PNS asal Medan. Namun, mendadak keluarga dokter Soekardi ini menjadi pusat perhatian setelah sang istri ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya. Kejadian ini pun bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024. Kala itu, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Seketika, sebagai seorang muslim, penghuni rumah pun bergegas menunaikan ibadah sholat maghrib. Lalu, ada seorang karyawati dari dokter Soekardi menuju lantai 2 berencana untuk meminjam mukena dan sejadah karena akan melaksanakan sholat maghrib. Setibanya, di kamar utama lantai 2, karyawati itu pun melihat pintu kamar dalam kondisi terbuka. Saat melihat ke arah dalam kamar, dia pun sangat terkejut ketika melihat seseorang dalam posisi tertunggup di bawah tempat tidurnya dengan mengenakan kaos kakek putih. Melihat hal itu, karyawati itu pun mengurungkan niatnya dan tidak berani untuk masuk ke dalam kamar. Lalu, dia pergi dan memberi tahu rekan kerjanya. Pada saat bersamaan, dokter Soekardi yang baru saja melaksanakan sholat maghrib di lantai 1, dia pun menuju kamar utama yang berada di lantai 2. Tujuannya untuk mengajak sang istri makan malam bersama. Saat dokter Soekardi akan memasuki kamar utama, dokter Soekardi pun berpapasan dengan karyawati itu. lalu karyawati itu pun menceritakan apa yang baru saja dia lihat dan bercerita ada sosok perempuan tertelungkup di dalam kamar utama. Sontak saja, dokter Soekardi pun sangat panik dan teringat jika istrinya sedang berada di dalam kamar tersebut. Lalu dokter Soekardi bergegas mengecek ke dalam kamar dan benar saja sosok wanita itu adalah Lakshmiwati, istrinya. Dalam kondisi panik, dokter Soekardi meminta bantuan asisten rumah tangga dan membawa tubuh sang istri menuju rumah sakit bunga melati Lok Sumaui. Setibanya di rumah sakit, dokter segera melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter pun menyatakan jika Lakshmiwati telah meninggal dunia. Pada saat ditemukan, dalam kondisi, hidung mengeluarkan darah dan terlihat ada bekas jeratan pada lehernya. Luka itu pun menguatkan dugaan jika kematian dari Lakshmiwati akibat penganayaan atau dibunuh. Dari hasil visum pihak rumah sakit adanya bekas memar pada leher, pendaraan di hidung, bekas gigitan di tangan kanan, serta tanda-tanda kekerasan lainnya pada tubuh korban. Mendapati penyebab kematian istrinya yang tidak wajar. Dokter Soekardi pun segera melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian. Tidak berselang lama, tim Inavis tiba di lokasi kejadian pada jam 20.35 menit. Polisi yang melakukan olah TKP mendapati beberapa barang bukti di lokasi kejadian, yakni di dalam kamar utama. Polisi menemukan adanya bercak darah, beberapa helai rambut, papan nama kayu di bawah tempat tidur, dan tali plastik hitam sepanjang 1 meter, yang diduga tali itu digunakan untuk menjerat leher korban. Lalu, di kamar samping ruang praktek dokter di lantai 1, polisi juga menemukan sepasang sendal berwarna hitam. Dengan ditemukannya sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, pihak kepolisian pun mengambil kesimpulan jika kematian dari laksimati ini adalah kekerasan yang mengakibatkan kematiannya. Selain itu, polisi pun menganalisa CCTV yang terpasang di ruko tersebut, dan polisi menemukan fakta yang mengarah pada ketelibatan seorang wanita yang mengenakan cadar berkerudung berwarna hitam. Dalam rekaman CCTV itu menunjukkan wanita tersebut memasuki lokasi kejadian pada jam 15.00. Lalu wanita bercadar itu pergi meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil. Dari petunjuk itulah, pihak kepolisian pun segera melakukan identifikasi dan menggali keterangan dari saksi mengenai siapa sosok wanita bercadar itu. Hingga akhirnya, identitas dari wanita bercadar itu pun diketahui oleh polisi. Lalu polisi melakukan pengejaran terhadap wanita tersebut dengan melacak dari pelariannya. Setelah melakukan pengejaran kurang dari 24 jam yang pada akhirnya polisi pun berhasil melacak keberadaannya dan melakukan penangkapan pada wanita tersebut. Penangkapan itu pun dilakukan di jalan Medan Banda Aceh tepatnya di Gampong Alu Awe kecamatan Muara 2. Penangkapan itu berlangsung pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekitar pada jam 16.00 Pelaku ini diketahui bernama Ulan berusia 34 tahun yang ternyata pelaku merupakan mantan karyawan dari Dr. Sukadi yang bekerja sebagai perawat sehingga pelaku sudah mengetahui seluk-buluk rumah dan situasi sekitaran. Setelah dilakukan introgasi dan penyelidikan intensif ternyata pada kasus ini ada hubungan asmara yang dimana pelaku merupakan mantan istri siri dari Dr. Soekardi di dalam interogasi pelaku Ulan pun mengakui jika dirinya yang telah melakukan pembunuhan kepada istri dari Dr. Soekardi pelaku pun mengakui jika motif pada pembunuhan ini dipicu rasa sakit hati kepada korban setelah penikahan sirinya terbongkar oleh korban lalu korban memaksa Dr. Soekardi untuk menceraikannya hingga akhirnya penikahan siri antara pelaku dan Dr. Soekardi pun berakhir pelaku mengaku merasa sakit hati karena dirinya masih memiliki rasa cinta yang besar kepada Dr. Soekardi suami korban sementara itu pihak kepolisian pun masih mendalami kasusnya apakah pelaku melakukan aksinya seorang diri atau dibantu oleh orang lain pada hari yang sama dengan penangkapan pihak kepolisian segera melakukan prarekonstruksi ulang pembunuhan yang dilakukan di Ruko yang menjadi tempat terjadinya pembunuhan dan praktek dari Dr. Soekardi kasat reskrim Porres Lok Sumawi itu Yudha Presetia bersama dengan timnya membawa pelaku ke tempat kejadian perkara berawal dari kedatangan pelaku ke tempat praktek Dr. Soekardi dengan mengenakan cadar namun apakah sehari-harinya pelaku mengenakan cadar atau hanya pada saat akan melakukan pembunuhan saja agar tidak diketahui wajahnya tidak ada penjelasan mengenai hal itu pelaku yang sudah mengetahui seluk beluk dari rumah mengaku sempat bersembunyi di dalam suatu ruangan namun polisi tidak menjelaskan ruangan apa yang dimaksud setelahnya pelaku menuju ke lantai dua kamar utama lalu masuk ke dalam kamar dan bertemulah dengan korban pelaku mengaku tidak berniat untuk membunuh korban tetapi hanya ingin berbicara empat mata saja namun dalam pembicaraan itu berakhir dengan perdebatan di antara keduanya hingga terjadi keributan lalu pelaku menjerat leher korban menggunakan tali yang ditemukan di dalam kamar setelah sempat terjadi pergulatan di antara korban dan pelaku hingga akhirnya korban kehilangan nyawa setelah terjerat lehernya dari beberapa saksi kemudian nanti kita urai sesuaikan di compare dengan CCTV yang kita amankan itu kelihatan apa di dalam tadi itu Pak? kita perrekom dulu Bang dugaan pelaku sudah kita amankan setelahnya pelaku bergegas pergi dengan mengendarai mobil hingga akhirnya korban ditemukan dan pelaku tertangkap untuk sementara pelaku dijerat pasal 338 KUHP pidana tentang pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kasus ini pun masih berjalan di ranah pihak kepolisian bakal ada fakta dan bukti yang baru dengan berjalannya penyelidikan bisa jadi ini merupakan pembunuhan berencana oke guys sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue oke selamat menikmati selamat menikmati